Halo semua, apa kabar? Gimana yang masih di rumah? Udah ketemu hobi baru belum? Kalau yang udah berkeluarga, inget ya. Jangan sering-sering merantem. Ilustrasiku kali ini, aku menggambar wanita ini dengan menggunakan masker. Tapi maskernya aku kasih sedikit hiasan bunga-bunga sama daun. Sebenarnya ilustrasinya aku udah gambar cukup lama. Cuma videonya baru muncul sekarang ya. Lalu aku coba lagi pakai watercolor nih. Pakai cat air buat ngewarnainnya. Watercolernya masih sama. Merknya ada di deskripsi ya, di bawah. Aku cuma punya satu itu. Nah ini bajunya agak berbahan knit atau rajut. Aku lagi suka nyobain watercolor karena dia bisa teksturnya seperti sekarang nih. Kalau dikasih air, ngebleed ya istilahnya. Jadi menurut aku itu unik. Dan aku lagi seneng aja bermain-main sama watercolor. Cuma prosesnya kalau watercolor emang lebih lama ya kayaknya. Karena kan nunggu airnya kering atau nunggu kertasnya kering. Terus warnanya itu kalau udah kering, kertasnya bisa berubah lebih pudar sih. Jadi aku ngewarnain ilustrasi ini jujur aja berlapis-lapis berlayer-layer warnanya. Karena aku kirain warnanya udah cukup terang. Eh pas kertasnya kering pudar dia. Jadi warnanya gak kelihatan. Jadi mau gak mau aku tambahin lagi layer warnanya. Untuk shading si sweater ini atau atasannya aku masih pakai warna watercolor yang sama. Cuma lebih tebal aja istilahnya. Nah jadi kalau watercolor itu kayaknya cukup punya sekitar 12 warna tuh udah cukup. Karena kita bisa mix colornya atau kalau mau lebih pudar ya airnya lebih banyak. Kalau mau warnanya lebih gelap airnya lebih sedikit. Itu sih menurut aku. Kalau salah ya tolong di maafin ya. Nah soalnya aku juga nubi nih dalam watercolor. Nah untuk backgroundnya aku coba bikin background dengan teknik yang tadi yang ngebleed. Jadi dasar kertasnya nih sebelumnya aku basahin sebasah-basahnya. Jadi dia bisa kayak ngebleed seperti yang sekarang ini. Sampai basah banget sih harus. Kalau enggak warna watercolernya gak akan menghasilkan efek yang seperti aku gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke untuk outline-nya aku tetap pake pensil warna. Karena jujur aja aku belum berani pake medium lain. Mungkin sih pake watercolor sebenernya lebih bagus sekali ya. Tapi aku gak berani karena takut salah. Kalau salah nangislah aku. Karena ini udah final, udah tinggal ngeoutline. Eh ternyata salah. Itu pasti nyesep banget rasanya deh. Nah di maskernya aku lagi gambar detail bunga dan daunnya. Nah untuk detail sweaternya. Karena ini bahan rajut biasanya terlihat garis-garis rajutannya. Seperti yang lagi aku gambar. Tapi ada juga kan motif sweater yang gede-gede. Nah aku coba apply di bagian dadanya atau di bagian badannya ini. Sekarang tinggal mengoutline dan memberi detail helai-helai rambutnya yang megar ini. Satu persatu pakai pensil warna hitam. Terima kasih telah menonton! Nah sebagai touch-up atau finishing terakhir background-nya aku kasih putih. Bintik-bintik ini ceritanya mungkin bintang atau gak tau ya apa. Tapi aku ngerasa kayaknya pas aja gitu. Nah ini aku pake cat akrilik warna putih. Oke ilustrasinya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian suka ya. Tetap jaga kesehatan. Dan see you guys in my next video. Bye!